Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, selamat bergabung kembali inilah hasil pertandingan kuartor final cabur sepak bola putra U23 Olimpia di Tokyo 2020. Untuk hasil pertandingan kuartor final hari ini, inilah daftar 5 pencedak gol dan 5 pemberi asis teratas untuk sementara. Berikut bagan babak 8 besar sepak bola U23. Selanjutnya kita langsung ke hasil pertandingan, dimana di pertandingan pertama Spanyol berhadapan dengan Pantai Gading, pertandingan ini dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 5-2 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini Spanyol lolos ke semifinal Olimpik Games 2020. Pertandingan kedua tuan rumah berhadapan dengan Selandia Baru, pertandingan ini berakhir dengan skor kacamata untuk waktu normal, kemudian adu penalti, dimenangkan oleh Jepang dengan skor 4-2 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini Jepang maju ke semifinal. Pertandingan ketiga Brazil berhadapan dengan Mesir, pertandingan ini dimenangkan oleh Brazil dengan skor 1-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini Brazil amankan tiket semifinal Olimpik Games 2020. Pertandingan keempat Korea Selatan berhadapan dengan Meksiko, pertandingan ini dimenangkan oleh Meksiko dengan skor telah yaitu 6-3 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dengan kemenangan ini Meksiko amankan tiket terakhir untuk maju ke semifinal. Dan inilah jadwal pertandingan di semifinal. Jadwal pertama Spanyol bertemu dengan Jepang, pertandingannya akan digelar pada Selasa 3 Agustus 2021. Start pertandingan diperkirakan pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal kedua Brazil bertemu dengan Meksiko, pertandingannya juga akan digelar pada Selasa 3 Agustus 2021. Inilah sekilas info hasil dan jadwal pertandingan cabar sepak bola putra U23 Olimpia di Tokyo 2020. Semoga teribur, sekian, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!